Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan punya target transfer baru Di tahun 2023 nanti Setan Merah dilaporkan ingin meminang Rodrigo Bentakur dari Tottenham Hotspur Setan Merah dilaporkan sedang mengincar pemain Tottenham Mereka disebut-sebut ingin membaca kapten sekaligus bomber The Lily White Hurricane Namun, El Crack De Fortipo Mengklaim bukan Harry Kane yang jadi incaran MU Setan Merah lebih tertarik untuk mengamankan jasa Rodrigo Bentakur Menurut laporan tersebut, Manchester United khususnya Eric Ten Hag Tertarik untuk mengamankan jasa Bentakur Gelandang tim Nas Uruguay itu baru bergabung dengan Tottenham di awal tahun kemarin Namun, ia dengan cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris Ditandemkan dengan Piel Emil Hotspur Bentakur tampil oke di bawah asuhan Antonio Conte Performa apik Bentakur ini membuat Ten Hag terkesan dan ingin membajaknya Laporan tersebut mengklaim bahwa Ten Hag memutuskan untuk mengincar Bentakur Karena ia kurang puas dengan lini tengahnya Fred dan Scott McTominay dinilai tampil kurang konsisten di squad Setan Merah Performa keduanya sedikit banyak mengganggu permainan Setan Merah Itulah mengapa Eric Ten Hag menilai timnya butuh gelandang yang bisa memberikan kestabilan di lini tengahnya Bentakur dianggap bisa memberikan itu bagi squad Setan Merah Tottenham Hotspur dilaporkan menargerkan pendapatan sekitar 60 juta pound sterling Untuk penjualan pemain 25 tahun tersebut nantinya Manchester United nampaknya bakal berpikir dua kali untuk menawar Gonzalo Ramos di musim dingin nanti Benfica selaku pemilik Sunstriker dilaporkan membanderol Sunstriker dengan mahar yang sangat tinggi ESPN mengklaim bahwa United bakal pikir dua kali untuk merekrut Ramos Karena Sunstriker punya klausur release yang sangat tinggi Menurut laporan tersebut Benfica berada dalam posisi tidak mau berpisah dengan Ramos di musim dingin nanti Ini disebabkan Ramos adalah mesin gol andalan mereka di musim ini Mencari pengganti yang sepadan untuk Sunstriker di tengah musim dirasa Benfica adalah tugas yang sangat berat Itulah mengapa Benfica sama sekali tidak berminat untuk melepaskan Ramos Apalagi setelah sang pemuda bersinar di Piala Dunia 2022 Benfica cukup percaya diri untuk mempertahankan Ramos Karena mereka berada dalam posisi yang strategis untuk mencegah kepergian sang pemain Ini disebabkan Ramos baru menekan kontrak baru di Benfica Ia masih akan membela Las Aguilas hingga tahun 2026 mendatang Dalam kontrak barunya itu Ramos memiliki klausur release sebesar 120 juta euro Mereka yakin MU bakal pikir dua kali untuk menebus sang pemain nanti Kans Manchester United untuk merekrut Joao Felix di musim dingin nanti semakin membesar Atletico Madrid siap menekut tuntutan mereka untuk sang penyerang demi setan merah Nama Joao Felix memang sedang dikaitkan dengan MU Sang pemuda dilaporkan menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan Untuk menjadi pengganti Cristiano Ronaldo di lini serang setan merah Namun setan merah dilaporkan ragu untuk meminang Joao Felix Pasalnya Atletico membantrol sang pemain di kisaran angka 140 juta euro di musim dingin nanti Sementara MU tidak punya uang sebesar itu Dilansir ESPN Atletico Madrid menyadari situasi MU Mereka siap berkompromi dengan setan merah untuk transfer Joao Felix Menurut laporan tersebut Atletico Madrid mengubah tuntutan mereka untuk transfer Felix Mereka tidak mengharuskan MU untuk melangsung membeli sang penyerang Mereka mempersilahkan MU untuk meminjam Felix selama 6 bulan Baru setelah masa peminjaman itu Mereka siap berdiskusi lagi terkait masa depan Felix Namun Atletico dilaporkan akan menuntut MU memasukkan klausul obligasi pembelian Felix di akhir masa peminjaman Agar mereka bisa mendepak sang pemain selamanya Menurut laporan tersebut Atletico sengaja menelunakan tuntutan mereka untuk transfer Felix di musim dingin nanti Ini disebabkan klausul rilis Joao Felix terlalu tinggi Sementara performanya juga kurang oke semenjak ia pindah dari Benfica Atletico menilai MU adalah klub yang paling potensial untuk mendapatkan jasa Joao Felix Jadi mereka akan mengupayakan agar setan merah mengangkut sang pemain di musim dingin nanti Manajer Manchester United Eric Ten Hag dikabarkan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen Untuk meneruskan program reformasi squad setan merah Apalagi klub baru saja kehilangan Cristiano Ronaldo Media Inggris The Sun melaporkan manajemen sudah menyiapkan dana besar untuk mendatangkan pemain baru Yang bisa menggantikan posisi Cristiano Ronaldo Eric Ten Hag disebut-sebut sudah berbicara dengan kepala eksekutif Richard Arnold Ihwal kondisi keuangan Manchester United Pada musim panas 2022 kemarin Eric Ten Hag sudah mendatangkan pemain baru ke Old Trafford Manajemen Manchester United mengeluarkan dana sebesar 230 juta pound sterling Untuk mendapatkan Kasemiro, Anthony, Lisandro Martinez, dan Tyrell Malasia Kabar terkini MU tengah mengincar tiga pemain yang tampil apik di Piala Dunia 2022 Mereka adalah Gonzalo Ramos dari Portugal Cody Gakpo dari Belanda Dan Christian Polisik dari Amerika Serikat Gonzalo Ramos yang saat ini membela Benfica Diklaim dibanderol seharga 103 juta pound sterling Sementara pemain sayap PSPN Hoffen Cody Gakpo ditaksir mempunyai harga Pelepasan senilai 60 juta pound sterling Sementara untuk penyerang Chelsea Christian Polisik MU harus menyiapkan dana sekitar 38 juta euro Jika ingin mendatangkannya Dari ketiga pemain yang masuk ke radar Eric Ten Hag Penampilan Gonzalo Ramos dan Cody Gakpo di Piala Dunia 2022 Amat menarik perhatian Ramos terlihat menjanjikan setelah mencetak tiga gol ke Gawang Swiss Kalau Portugal menang dengan babak 16 besar Piala Dunia Sementara Cody Gakpo bermain stabil dengan menorehkan tiga gol Untuk timnas Belanda saat bermain di Pase Group Back Napoli Kim Min Jae Mengatakan spekulasi yang menunjukkan bahwa dia adalah target transfer untuk MU dan Tottenham Telah mengganggunya Kim Min Jae telah mengetahui rumor tersebut Namun telah memberi tahu kepada You Quiz on the Block Mengatakan Ada banyak cerita transfer di sekitar saya Tapi saya baru berada di Napoli selama 6 bulan Saya telah menghindari wawancara Dan salah satu alasannya adalah rumor tentang saya Mengganggu saya Langkah lain di tahun 2023 akan membuat Kim Min Jae berganti klub untuk ketiga kalinya dalam beberapa tahun Dengan Napoli telah membujuknya angkat kaki dari penerbahceh Setelah hanya satu musim yang menarik perhatian di Turki Gelandang Barcelona Frenkie De Jong dilaporkan siap menolak setiap pinangan dari klub-klub asal Inggris termasuk Manchester United dan Chelsea Gelandang asal Belanda itu justru lebih tertarik dengan kemungkinan memperkuat klub raksasa asal Jerman Bayern München Kabar kepergian De Jong dari Barcelona sebenarnya mulai muncul pada jendela transfer awal musim ini Blaugrana terbuka dengan kemungkinan melepas De Jong guna meringankan beberapa keuangan klub terutama di pos gaji pemain Pun dengan upaya Blaugrana terhindar dari kewajiban membayar sisa gaji mantan gelandang Ayak Amsterdam tersebut Namun rencana Barcelona itu terganjal dengan keinginan De Jong Jebolan Akademi Ayaks bersih keras untuk tetap bertahan di Blaugrana pada musim ini Saat ini De Jong diketahui masih terikat kontrak bersama klub asal Katalan itu hingga pertengahan 2026 mendatang Padahal kedua klub raksasa Inggris MU dan Chelsea dilaporkan tertarik untuk memboyong De Jong pada awal musim ini Dua klub itu pun kabarnya siap kembali bersaing untuk mendapatkan jasa De Jong Pada jelai transfer musim panas 2023 atau pada awal musim depan Seperti halnya MU dan Chelsea Bayern München juga disebut-sebut menjadi salah satu klub yang berminat menampung pengoleksi 50 cap sebuah timnas Belanda tersebut Apabila resmi bergabung bersama Bayern München De Jong akan kembali bereoni dengan mantan rekan setimnya di Ayak Amsterdam, Mathis Delic Barcelona menyusun rencana untuk tambahan amunisi, bahkan tiga nama dari klub Manchester Barcelona mencari kekuatan tambahan yang bisa membantu Safi Hernandez mendongkrak performa tim Blaugrana Dua nama dari Manchester City menjadi bidikan Barcelona Mereka adalah Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan Untuk Bernardo Silva, pemain asal Portugal itu merupakan pemain incaran lama dari Barcelona Dan nampaknya masih jadi bidikan utama hingga saat ini Lalu untuk Gundogan, meski menjadi langganan dalam skuad utama Manchester City Pemain internasional Jerman itu membuka pintu untuk pindah Laporan dari Manchester Appending News menyebutkan Barcelona siap membawa kedua nama di atas pada musim panas nanti Selain mengincar dua Manchester City, Barcelona juga membidik pemain dari klub Manchester lainnya Yakni Manchester United Harian El Nacional membeberkan bahwa Barcelona siap membawa Marcus Rashford secara gratis dari Old Trafford Karena pilar timnas Inggris itu memang belum memperpanjang kontraknya yang habis akhir musim ini Berusia 25 tahun, Rashford mengalami naik turun bersama Setan Merah Meski masih mendapatkan kesempatan dari Eric Ten Hag Tapi belum ada sinyal bahwa dirinya bakal memperpanjang masa kerjanya di MU Terima kasih telah menonton!